Intro Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story Kali ini saya akan menceritakan alur serial C episode kedua season pertama Untuk kalian yang belum tau cerita dari episode pertamanya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu episode pertamanya Karena pengenalan beberapa tokoh dan problem yang terjadi pada film ini dibahas di episode pertama Silahkan klik link episode pertamanya yang ada di deskripsi Baiklah, sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe channel ini silahkan untuk subscribe Agar tidak ketinggalan updatean konten dari channel ini Oke, kita langsung aja ke ceritanya Di awal episode kita akan melihat penduduk Alkeni sedang tidur berbarengan Karena kemarin mereka baru sampai di suaka itu dan belum sempat untuk menirikan rumah-rumah Di saat semuanya masih tertidur, Baba Vos pergi ke hutan dengan membawa bayi-bayinya Entah hanya ingin berjalan-jalan atau berburu hewan untuk sarapan Tapi nah, ketika Baba sedang memegang pohon besar dan merabah-rabah pohon itu Tiba-tiba Baba diserang oleh seorang beruang yang menyebabkan Baba terjatuh Dan keranjang bayi-bayinya pun ikut terjatuh Setelah terjatuh, Baba langsung bersembunyi di balik akar-akar pohon Sambil berharap bayinya masih hidup Ia berharap bayinya menangis sehingga tahu posisi bayi-bayi dan juga keadaannya Selang beberapa saat, setelah Baba berdoa, sembari bersembunyi Bayi-bayi tiba-tiba menangis Beruang yang tadinya berada di dekat Baba langsung beralih menghampiri bayi-bayi itu Baba yang pada saat itu menyadari bahwa beruang menghampiri bayi-bayinya langsung berteriak Dengan niatan agar beruang tersebut balik lagi menghampirinya dan tidak menyerang bayinya Baba ternyata berhasil Beruang itu benar-benar kembali lagi menyerang Baba Dan ketika mendekat, Baba akhirnya bisa menusuk leher beruang tersebut dengan pisau yang ada di sepatunya Namun ternyata beruang itu tidak mati-mati yang akhirnya Baba memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Ketika mundur, Baba menemukan senjatanya yang sebelumnya terjatuh Dan pada saat akan menebasi beruang, tiba-tiba beruang itu mati tertusuk panah Baba yang menyadari bahwa itu adalah sebuah anak panah tidak memperdulikan dulu siapa yang menembaknya Ketika Baba memastikan beruang itu mati, dia langsung menghampiri bayi-bayinya Ketika dia tahu bayinya baik-baik saja, Baba menyadari bahwa orang yang memanah mendekat Barulah Baba bertanya, siapa di sana? Dan ternyata itu adalah si Jeralamarel Ternyata selama ini si Jeralamarel berada tidak jauh dari Alkeni Dan tujuannya di hutan itu adalah memburu beruang yang berada di sekitaran suwaka Agar Alkeni aman selama di suwaka Beruang yang barusan dibunuh adalah beruang terakhir kata si Jeralamarel Baba dan Jeralamarel tidak berbincang lama karena Jeralamarel mempunyai tujuan lain Sebelum pergi, Jeralamarel memberi sebuah kunci kepada Baba Yang mana itu adalah kunci dari sebuah kotak yang Jeralamarel simpan di dalam gua Yang berada di air terjun kecil Jeralamarel juga meminta anaknya diberi nama Haniwa dan Kofun Lalu Jeralamarel pun pergi Singkat cerita, Baba pulang ke suwaka Dia bertemu dengan Magra lalu menceritakan kepada Magra tentang kejadian di hutan Di siang harinya, Baba pergi ke air terjun kecil yang dimaksud Jeralamarel Dan ternyata benar, di situ terdapat sebuah kotak Baba pun membawa pulang kotak tersebut Ketika sudah di rumah, Baba, Magra, dan juga Paris membuka kotak tersebut Dan ternyata isi dari kotak tersebut adalah buku-buku Awalnya Baba dan Magra tidak mengetahui apa itu buku Tapi Paris menjelaskan kepada mereka bahwa buku adalah ilmu pengetahuan yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang bisa melihat Jeralamarel memberi pesan bahwa isi dari kotak itu harus diberikan kepada Haniwa dan Kofun ketika mereka sudah berumur 12 tahun Tapi sesuai kesepakatan Baba dan Magra bahwa kotak tersebut tidak akan diberikan kepada Haniwa dan Kofun sampai kapanpun Dan mempercayakan kotak tersebut untuk disimpan oleh Paris Perbincangan Baba, Magra, dan juga Paris ternyata sampai ke telinga Gaterbex Karena Gaterbex sebelumnya memohon kepada White Shadow Alchemy untuk mematamatai Paris Alhasil, Gaterbex kembali lagi melaksanakan rencananya Yang sebelumnya gagal, yaitu menyerahkan penyihir Alchemy kepada Tamakti Jun Yang sebetulnya Gaterbex juga tidak tahu siapa penyihir di Alchemy itu Tapi dia menunggu-duga bahwa penyihirnya itu adalah Paris yang padahal bukan Gaterbex membuat pesan dari seutas tali dan memasukkannya ke dalam botol Namun pada saat itu tiba-tiba Baba datang Dan karena memang mereka tidak bisa melihat Jadi Baba tidak tahu yang dilakukan Gaterbex Baba datang menemui Gaterbex karena pada saat membuka kotak di rumah Sebetulnya Baba menyadari ada orang yang menguntitnya Tapi pada saat dicari, orang tersebut tidak ada Nah disini diketahui lah bahwa ternyata Baba memang mengetahui Kalau si Gaterbex dan bibinya gak suka ke si Baba Karena kebijakan-kebijakan Baba sebagai kepala suku Dan dulu ibunya Gaterbex pernah terkena hukuman oleh Baba Lanjut, Baba berkata kepada Gaterbex yang intinya bahwa dia tahu Kalau ada orang yang mengatamatai Baba dan keluarganya Dan kemungkinan itu adalah Gaterbex Tapi Baba gak punya bukti Dan mengancam jika menemukan orangnya Baba bakal menghabisinya Setelah itu Baba langsung pergi Berpindah ke scene selanjutnya Dimana Tamaktijun sedang membakar sebuah desa Yang dimana desa itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari Tamaktijun Pertanyaan dari Tamaktijun yaitu Kemana perginya Soko Alkeni Tamaktijun sudah berbulan-bulan mencer Alkeni kemana-mana Namun tidak menemukan jejak Yang akhirnya dia pun menyerah Dan mengirimkan laporan lewat Elang kepada Sang Ratu Elang pembawa pesan sampai di kerajaan Dan pesan itu disampaikan kepada Ratu Kane oleh salah satu dewannya Ternyata di dalam kerajaan para Dewan sudah risau dengan perilaku Sang Ratu Yang sangat terobsesi dengan penyihir Sehingga di istana sangat kekurangan pasukan Karena semua pasukan diperintahkan oleh Ratu untuk mengejar penyihir Nah karena hal tersebut Para Dewan memanipulasi pesan dari Tamaktijun Yang inti dari pesannya meminta agar misi pencairian penyihir diselesaikan Namun Sang Ratu menyadari bahwa pesan tersebut sudah diganti Dan akhirnya menusuk Dewan yang membacakan pesan Setelah menusuknya Sang Ratu membunyikan lonceng agar selirnya datang Selir Sang Ratu pun datang Dan diminta untuk membantunya berdoa Cara Sang Ratu berdoa yaitu dengan cara menyuruh selirnya menjelati kacangnya Sang Ratu Dan dia pun berdoa kepada Jelamarel Yang dianggap Dewa oleh Sang Ratu Lanjut Ratu Kane menangkap Dewan-Dewan yang dianggap pengkhianat Dan menghukumnya dengan cara mengikat mereka Lalu mengalirkan listrik kepada mereka Sedikit bercerita mengenai istana Payan yang dipimpin oleh Ratu Kane Istana tersebut berada di sebuah bendungan pembangkit listrik tenaga air Yang membuat pembangkit listrik itu kembali berjalan adalah Jelamarel Dia menemukan cara mengendalikan pembangkit listrik tersebut karena memang membaca panduannya Tapi Ratu Kane dan semua orang di sana tidak bisa melihat Makanya hal yang Jelamarel lakukan itu luar biasa Dan dari situlah Ratu Kane memuja-muja Jelamarel Kembali ke suaka tempat Alkeni berada Magra dan Baba tidak yakin bahwa Haniwa dan Kofun akan bisa melihat seperti Jelamarel Namun ketika itu Paris melakukan uji coba dengan memindahkan mainan Ternyata anak-anak bisa menemukan mainannya langsung tanpa harus meraba-raba Ketika Baba masuk ke dalam rumah pun Magra dan Paris tidak menyadari Namun anak-anak langsung memanggil dan menghampiri Baba Di saat itulah Baba, Magra dan juga Paris yakin bahwa anak-anak juga bisa melihat Mereka pun menyuruh anak-anak agar menyemunyikan kemampuan mereka Singkat cerita setelah bertahun-tahun akhirnya Haniwa dan Kofun tiba di hari ulang tahun yang ke-12 Paris yang pada saat itu dipercaya oleh Baba Vos dan Magra untuk menyimpan kotak buku Ternyata diam-diam memberikan buku-buku tersebut kepada Haniwa dan Kofun Bagai kado ulang tahun Paris sebetulnya masih ingat Baba dan Magra melarang kotak itu untuk diberikan kepada Haniwa dan Kofun Namun Paris mempunyai maksud lain dan berharap Haniwa dan Kofun akan menjadi harapan bagi Alkeni Paris juga mengatakan bahwa barang-barang di kotak itu pemberian dari ayah kandungnya Haniwa dan Kofun pun mulai belajar membaca Mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Jalal Marel Dan ketika membaca petunjuk dari Jalal Marel Lewat pesan tali tiba-tiba Baba Vos datang Dan menyadari bahwa kotak yang ditinggalkan Jalal Marel telah diberikan kepada Haniwa dan Kofun Baba pun langsung menghampiri Paris dan sempat marah kepadanya Namun Paris menyuruh Baba untuk membiarkan anak-anak belajar Lalu memilih Yang intinya apakah Haniwa dan Kofun akan menjadi harapan bagi Baba beserta Alkeni atau menjadi musuh Baba pun pulang dan tidur di pelukan Magra Kesokan harinya, Haniwa dan Kofun mulai membaca buku di air terjun sambil melihat para penduduk Alkeni yang sedang mandi Tujuan mereka membaca di air terjun agar pembicaraan Haniwa dan Kofun tidak terdengar oleh siapapun Karena tertutup oleh kerasnya bunyi dari air yang terjatuh Dan di sisi lain di hulu sungai, ternyata pesan dalam botol yang tiap hari dibuat oleh Gutterbeck Akhirnya ditemukan oleh seseorang dan episode kedua pun selesai Silahkan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan update-an dari channel ini Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story Dan sampai jumpa lagi